Halo sahabat militer, Rusia menuding bahwa salah satu negara yang terdaftar dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, yakni Inggris memberikan bantuan kepada sateru Rusia dalam invasi militer yang telah digencarkan sejak Februari lalu. Pihak Rusia mulai menginvestigasi akan adanya gerakan dari pasukan khusus Inggris, Special Air Service atau SAS, di sebelah barat Ukraina setelah menerima laporan dari media. Sebagaimana yang kita ketahui, SAS merupakan pasukan khusus yang dimiliki Inggris dan telah dilatih untuk menjalankan misi khusus, pengintaian, dan sabotase serta kontra terorisme. Bila Inggris punya SAS, maka Rusia punya Spetsnas. Nah sahabat militer, bagaimanakah perbandingan kedua pasukan elit ini menarik untuk kita simak bersama? Pasukan khusus umumnya dikenal dengan reputasi kemampuan yang kompeten dan terasah dalam taktik perang. Latihan yang sangat berat serta seleksi yang tak mudah tentu telah dilalui. Karena medan tempur dipandang sangat keras, maka tentu dibutuhkan personil yang tangguh dan bermental baja. Tahapan seleksi maha berat menjadi pasukan khusus Spetsnas, Saking beratnya tahap seleksi ini sering pula disebut 12 menit di neraka. Sedangkan di SAS sendiri, sebelum tergabung dalam skuadnya, proses seleksinya nyaris menyisakan 10% dari total peserta yang lolos seleksi. Yah boleh dikata sih, untuk seleksi kedua resimen khusus ini, boleh dikata penuh darah dan keringat. Sebagai pasukan yang turun langsung dalam menjalankan tugas khusus, maka dibutuhkan peralatan yang dijadikan senjata pamungkas dalam mengemban misi yang akan dijalani. Inilah sederet senjata yang digunakan kedua pasukan elit terbaik dunia ini. SAS mengandalkan Ultra Compact Individual Weapon atau UCIW untuk senjata berjenis senapan serbu. Senjata ini mulai digunakannya sejak tahun 2011, memiliki amunisi berkaliber 5,56 x 45 mm, sesuai dengan standar NATO. Senjata ini dianggap lebih kompleks dibanding pendahulunya yakni karbin M4. UICW menggunakan sistem piston gas trok pendek in-house LWRCI dan kemudian dilengkapi dengan laras 7 inci. Selanjutnya di pihak SPETNAS sendiri, mengandalkan AK-15 untuk senjata berjenis senapan serbu yang digunakan. Mulai digunakan oleh anggota SPETNAS sejak tahun 2018, dan senjata ini memiliki amunisi berkaliber 7,62 x 39 mm. Berikutnya, untuk senjata yang berjenis senapan runduk atau yang lasim dikenal dengan nama sniper rifle, SAS memakai AW Covered atau AWC. Senjata ini memiliki kaliber 7,62 mm x 51 mm, sesuai standar NATO juga AWC dirancang untuk digunakan dengan amunisi subsonik. Sedangkan di pihak SPETNAS memakai senapan runduk SVK Prototype, senjata ini memiliki kaliber 7,62 mm x 51 mm, sesuai standar NATO. Senjata presisi baru yang dirancang oleh Kalashnikov Concern ini mulai digunakan sejak tahun 2016 lalu. Selanjutnya untuk tipe senjata anti-tank atau roket propel grenade, yang disingkat RPG, SAS menggunakan M7 titulau yang bersifat portable dan mudah dibawa kemana-mana saat di medan tempur. Senjata ini melegenda sejak diturunkan pada Perang Vietnam yang berakhir di tahun 1973. Sedangkan di pihak SPETNAS mengandalkan RPG-7 buatan Soviet. Senjata ini dikenal memiliki daya tahan tinggi, sederhana, murah, dan efektif. Sehingga menjadi granat berpeluncur roket yang paling banyak dipakai di dunia, sebab mampu menjangkau target hingga 920 meter kemudian meledak. Selain senjata-senjata tadi sebagai pasukan khusus, baik SAS maupun SPETNAS, menggunakan peralatan taktis atau military enthusiast seperti helmet, gloves atau sarung tangan, rompi anti peluru atau body armor, ransel atau backpack, alat komunikasi dan juga peralatan taktis lainnya. Dan sebagai pasukan yang telah memiliki segudang pengalaman, gak ada salahnya jika kita mengikuti beberapa dari sekian banyak operasi militer yang telah mereka ikuti dari kedua pasukan ini. Spesial Air Service atau SAS telah mengikuti operasi militer di antaranya, operasi militer di Afrika Utara pada tahun 1941 hingga tahun 1942, selanjutnya Perang Dunia Kedua hingga tahun 1945, konfrontasi Malaysia tahun 1964 hingga tahun 1966, penyanderaan kedutaan besar Iran di Inggris pada tahun 1980, penyelamatan Sandra di Gambia pada tahun 1981, pengabungan penjara Peterhead pada tahun 1987, selanjutnya Operasi Tenggo Bosnia pada tahun 1997, operasi tren Afganistan tahun 2001, lalu penyelamatan Sandra di Baghdad pada tahun 2006, dan selanjutnya penyelamatan Sandra di Afganistan pada tahun 2012. Dan masih banyak lagi operasi militer dan operasi khusus lainnya yang telah melibatkan pasukan yang diculuki Belades. Selanjutnya kita beralih ke Spetnaz sendiri, tercatat pernah terjun langsung dalam beberapa operasi militer di antaranya, Spetnaz di Vietnam dan Laos pada tahun 1968, Perang Antara Soviet melawan Afganistan pada tahun 1979 hingga 1989, Karavan War pada tahun 1985, konflik dengan pasukan Komando Pakistan pada tahun 1986, penyelamatan Sandra di Beirut, Lebanon pada tahun 1985, selanjutnya krisis penyanderaan Kisliar, Perfomais Koye, lalu Perang Cehnya ke-2 pada tahun 1999, operasi menargetkan Kaukasus Utara pada tahun 2006, selanjutnya operasi antiteroris sebelum Olimpia de Sochi pada tahun 2014, dan yang terakhir invasi militer ke Ukraina pada tahun 2022. Pasukan yang juga dikenal sebagai tentara haus darah ini, tak kalah saing dengan pasukan SAS dalam hal operasi militer. Dengan segudang pengalaman dalam menjalankan beberapa operasi militer tadi, tentunya kedua pasukan elit ini punya taktik dan teknik perang tersendiri. Kedua pasukan ini masing-masing rutin mengadakan latihan dan turut serta memberikan pelatihan bagi pasukan khusus dari negara-negara yang menjalin kerjasama militer dengan negaranya. Nah, gimana sahabat militer? Perbandingan dari kedua pasukan khusus yang telah tersohor akan kehebatan dan pengalamannya di dalam kanca militer? Yuk berikan tanggapanmu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!